Jaksa penuntut umum kembali mengonfirmasi keterangan Cuk Putranto dalam sidang pemeriksaan saksi mahkota kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua. Cuk Putranto yang menjadi saksi mahkota bersama Irfan Widianto dalam agenda pemeriksaan terdakwa Arief Rahman menegaskan dirinya sempat bertanya pada Sambo apakah menembak Yosua di Duren 3. Sidang lanjutan perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua kembali berlanjut. Arief Rahman Arifin selaku terdakwa dikonfrontir dengan dua terdakwa lainnya Cuk Putranto dan Irfan Widianto dalam agenda pemeriksaan saksi mahkota. Dalam sidang, Jaksa penuntut umum mengkonfirmasi keterangan keduanya dalam berita acara pemeriksaan. Salah satunya saat terdakwa Cuk Putranto melontarkan pertanyaan pancingan kepada atasannya Ferdi Sambo. Dirinya bertanya apakah Sambo ikut menembak Brigadir Yosua di Duren 3. Saksi sempat bertanya kepada saksi Ferdi Sambo apakah jenderal ada nembak. Kemudian dijawab, saya tidak nembak, masa kau enggak percaya saya. Kemudian saksi menjawab, siap. Benar saudara bertanya begitu kepada Ferdi Sambo? Apa tujuan saudara bertanya begitu kepada Ferdi Sambo? Jadi begini, begitu kita habis menonton situasinya, kan kita menjadi bingung. Kemudian setelah dari kejadian yang kami menonton, dilakukan lagi rekonstruksi saat LP itu berpindah atau ditarik dari Polres ke Polda Metro. Dilakukanlah rekonstruksi. Saat itu harusnya Pak Ferdi Sambo dengan Ibu Putri datang, tetapi tidak jadi. Sementara itu di muka sidang, Cupu Tranto juga memberikan keterangan terkait SOP yang tidak sesuai, yang dijalani atasannya Sambo. Menurutnya seorang Kadip Propampori, Ferdi Sambo seharusnya tidak bisa memiliki asisten pribadi. Jadi saya sulit menjelaskan di persidangan sebelumnya sebagai sepri itu seperti apa. Karena saat saya menjadi sepri Pak Kadip Propamp, jujur saja bahwa sepri itu tidak ada jabatan strukturalnya, sehingga SOP-nya juga tidak ada. Jadi yang dimiliki jabatan struktural terkait sepri itu hanya Bapak Kapori, Bapak Wakapori dan para Kapolda. Sehingga karena Pak Ferdi Sambo, mantan sepri, beliau hanya menyampaikan kepada saya waktu saya pertama masuk, ada dua hal yang harus saya jalani. Yang pertama, saya harus tanggap dalam situasi apapun. Yang kedua, yang dibinta beliau bahwa apa yang saya bicarakan secara kedinasan itu sama seperti Pak Kadip Propamp yang berbicara. Jeput Ranto didakwa bersama enam anggota lainnya karena diduga terlibat dalam perintangan penyidikan atau obstruction of justice, kasus tewasnya Brigadir Yosua. Dalam dakwaan ke enam anggota polisi tersebut, dikatakan jaksa menuruti perintah Ferdi Sambo untuk menghapus CCTV di tempat kejadian perkara lokasi Brigadir Yosua tewas. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Wildan Aulia dan Pandu Prio melaporkan.